Ya ini berkaitan dengan sampah plastik ya, beberapa waktu yang lalu kan kita diebohkan ya dengan berita penemuan sampah botol plastik di dalam perut bangkai paus sperma. Plastik memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, namun ketergantungan inilah yang pada akhirnya menimbulkan krisis terhadap lingkungan, apalagi jika tidak dikelola dengan benar. Ya, faktanya kan 80% sampah plastik di laut itu datangnya dari daratan. Nah, tapi bagaimana nih jika kita punya solusi sampah dari botol plastik diolah dengan kreatif menjadi produk fashion yang eco-friendly. Harganya juga nanti mahal, dijualnya dimau-mau besar. Kita lihat informasinya. Hampir 6 kg plastik dan karet sendal jepit ditemukan ada dalam perut seekor paus sperma yang mati terdampar di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara minggu lalu. Diduga paus ini sulit membedakan makanan dan sampah plastik hingga berujung kematian. Laut Indonesia yang terkenal akan reputasi kekayaan baharinya terancam, karena saat ini Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Demi mengurangi asupan sampah darat yang berakhir di laut, Unit Bisnis Daur Ulang atau Recycling Business Unit di Tangerang Selatan mengumpulkan ribuan ton sampah botol plastik untuk diolah secara efisien. Recycling Business Unit atau RBO ini telah mengelola sampah botol plastik hingga 1.200 ton per tahunnya. Dari pemilihan awal penimbangan, pencucian dan pencacahan botol plastik. Apa yang lebih penting, untuk menurutkan masalah total plastik terbesar di dunia, ini membutuhkan hubungan besar dari beberapa parti yang di Indonesia. Ini membutuhkan pemerintah untuk investasi dalam infrastruktur, pemerintah untuk memastikan pemerintah, pemerintah untuk memastikan pemerintah dan pemerintah. Ini membutuhkan pemerintah untuk mempunyai cirkularityan dari pemerintah dari pemerintah. Dan membutuhkan konsumers dan semua orang untuk investasi dalam edukasi dan menjadi lebih mudah di sekitar penggunaan plastik. Cacaan plastik akan dikirim ke pabrik tekstil dan garmen untuk diproses menjadi serat bahan, polister, dijadikan produk fashion siap pakai, seperti kaos kaki dan sarung tangan. Produk ini juga dijual di mal-mal besar. Sampah botol plastik yang didaur ulang telah memberikan siklus baru. Tak hanya menghasilkan produk yang ramah lingkungan, tapi juga meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Mengumpulkan sampah plastik yang bisa didaur ulang sebanyak mungkin, supaya tidak mencemari bumi kita. Selain itu juga buat, kita kan banyak kan bekas pemulung nih pekerjanya, jadi bisa bantu perekonomian mereka biar lebih sejahtera. Penerapan Red Use, Reuse, Recycle secara berkelanjutan menjadi solusi untuk mengendalikan ancaman sampah plastik. Dalam sejarahnya, temuan plastik memang memiliki banyak manfaat. Namun dalam perjalanannya, plastik menjadi musuh bersama yang hanya merusak lingkungan, mengancam kehidupan satwa dan juga kehidupan manusia itu sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan dan berkontribusilah untuk mengurangi konsumsi plastik mulai hari ini. Yesi Pasha, Jakarta